Hai bunda, setelah resmi menikah dengan Nur Wahyudi pada 27 Mei 2022 lalu, Juliana Muhtar segera menjalankan tugasnya menjadi seorang istri tentara. Ia harus siap mendampingi suami yang ditempatkan bertugas dimanapun. Finalis Putri Indonesia 2010 ini juga bergabung dalam organisasi Persatuan Istri Tentara alias Persit. Dirinya mengaku sangat menikmati kegiatan dalam organisasi tersebut. Kalau dulu bulan 5 saya nikah, berapa minggu saya langsung terjun di dunia ini. Persit itu kan Persatuan Istri Tentara. Nah, di situ saya masih kaget dengan nama-nama kesatuan, itu aja sih yang pangkat. Dan ternyata di satu organisasi itu ada nama-namanya, itu aja yang harus saya pelajari. Ini kesingkatannya, gitu. Tapi kalau dalam pergaulan sebenarnya nggak ada perbedaan. Ya, kita tetap kalau menjadi senior, kita menjadi contoh yang baik. Kalau untuk junior, kita merangkul seperti adik sendiri. Itu aja sih prinsip hidup, gitu kan, mbak. Jadi saat saya di Lebak, saya satu bulan setengah di Lebak, Banten itu menampingi suami. Saya itu lemari aja nggak punya waktu di rumah dinas. Jadi bener-bener cuma dua koper, ambil baju di situ, setika masuk lagi ke situ. Karena pada saat itu saya udah tahu, suami bakalan pindah. Tapi tetap saya harus mendampingi sisa-sisa berapa bulan lagi dia di sana, bersama anak-anak. Nah, waktu itu ya asik, gitu. Apalagi ibu-ibunya tuh baik-baik banget. Dan kita cuma, tugas kita adalah menjadi ketua yang baik. Yang prinsipnya adalah merangkul semuanya sebagai keluarga berjalan dengan rancar. Sampai pun saya pindah, saya berkomunikasi baik sampai sekarang. Sampai sekarang masih yang ibu, kapan ke sini, gitu. Dengan atasan saya juga seperti itu. Kalau misalnya ada waktu senggang atau apa, uli, ayo kita kumpul, siap ibu, gitu. Jadi sampai sekarang penuh dengan kenangan indah. Nah, saat saya mendami suami sekarang ke Jakarta, saya mau mulai lagi dari awal. Dari awalnya adalah mengenal siapa. Dan berubah lagi nama-nama satu organisasi itu. Itu aja yang dipelajarin, gitu. Sebagai warga sivil dan terbiasa di dunia hiburan, bunda yang akrab di Sapa Uli ini memiliki kebiasaan berbawur dengan semua orang. Saat ini dirinya pun harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Memiliki suami dengan jabatan yang cukup tinggi, bunda uli pun tidak bisa mengelak omongan tak sedap tentang dirinya, bunda. Dari prinsip saya sampai sekarang ketulusan hati, mbak. Jadi saya itu kenal sama orang-orang di sini itu, saya kadang nggak tahu jabatan dia apa. Kadang saya nggak tahu, kan orang sipil ya, saya nggak tahu itu tinggi apa nggak. Kadang saya ada yang tahu, yang paling atas S kita, kita tahu, gitu. Kadang ada yang kita nggak tahu, tapi rangkul aja, gitu, mbak. Duduk, ngobrol, gitu. Apalagi kita kan dunia entertain ini kan bisa masuk ke semua orang ya, mbak. Kita syuting pun kita kenalan sama kru-kru yang cuman bawa makanan kita. Mas, duduk sini, ngobrol, gitu kan. Jadi kebiasaan ramah sama semua orang. Nggak melihat dari status apapun itu. Karena di sini juga kita ada karena suami, yang punya jabatan juga suami. Jadi pada saatnya tidak ada, walaupun dibilang, Uli enak ya, nikah. Tiba-tiba udah di posisi, suami udah pangkat segini, gitu. Ya itu mungkin udah rejeki saya. Mungkin udah takjir jalan saya. Tugas saya adalah menampingi suami. Banyak seperti itu hal-hal yang diomongin. Tapi mereka tidak tahu seperti apa saya saat sendiri. Saya tiga tahun setengah saya sendiri menjalankan hidup. Kadang mereka bilang, ya enak, posisinya udah enak. Masuk nggak ngapa-ngapain lagi, gitu. Tidak merasakan dari kita yang dari nol, seperti apa menjadi organisasi ini, gitu kan. Tapi saya juga mikir gini, wah, mending saya merasakan hal seperti itu daripada merasakan hal seperti saya, gitu. Nah, tiba-tiba yang musibah terjadi, saya harus menjadi tuang punggu keluarga, menjadi ibu dan bapak untuk dua orang anak saya dulu. Pergi pagi, pulang subuh. Wah, kan tahu sendiri mbak. Rasanya tiga tahun setengah itu ya, yang dulu kita nggak tahu tentang anak sakit, nyetir sendiri, bawa anak sendiri, gitu. Namun, apapun tantangannya, Bunda Uli mengaku akan selalu siap mendampingi suami melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Wah, itu tiga tahun setengah itu lebih dari yang musibah Allah berikan, itu yang luar biasa, gitu ya. Sampai saya di tahap ini, gitu, saat suami bilang, siap kamu menjadi pendamping saya, mendamping saya itu bukan hal yang mudah, gitu. Saya bilang, siap, saya sudah merasakan. Hal yang terburuk pun saya sudah merasakan, gitu. Bismillah, gitu. Jadi, pada saat saya di sini, ada hal negatif yang buat saya yang, wah, gimana, gitu. Saya nggak, yaudah, saya menjalankan selai alur nih. Kalau memang saya salah, saya di mana salah. Jadi, sekarang benar-benar yang, saat kegiatan, saya berkegiatan, saat pulang, saya menjadi ibu rumah tangga. Saya di sini karena suami, saya berkegiatan karena suami. Saya pulang, saya menjadi ibu rumah tangga lagi. Jadi, saya sekarang, kalau ada hal-hal negatif nih, mbak, udah nggak mempan lagi nih. Mau masuk, ten, ten. Saya bilang, enak banget ya dia, pelu-pelu-pelu. Ini, ini, dia, ini, 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 ini. Saya cuma lihat, pulang ke rumah, udah hilang, mbak. Itu ya, makanya Allah memberikan musibah yang teratas banget saat kita cuma yang gini-gini itu, ya udah, udah, gitu, mbak. Eh, Alhamdulillah, saya merasakan hal semuanya. Saat yang terpuruk pun, saat yang terindah pun, Alhamdulillah, saya sudah rasakan sekarang cara gimana kita bertahan sesuai alur, mengikuti slami, dan mengikuti yang maha kuasa. Itu aja sih. Terima kasih.